Pemirsa selain menjadi terdakwa kasus pencabulan, motivator Julianto Eka Putra diduga terlibat kasus eksploitasi ekonomi. Pemilik yayasan itu telah dijemput paksa oleh petugas kejaksaan untuk ditahan. Tim identifikasi di Reskimum Polda Jawa Timur mendatangi SMA Selamat Pagi Indonesia yang merupakan milik tersangka JE di Kota Batu Jawa Timur Rabu Pagi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Kabin Humas Polda Jawa Timur Kompes Pol Dirmanto mengatakan olah TKP dilakukan setelah mendapatkan limpahan laporan polisi dari Polda Bali terkait tugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan Julianto Eka Putra atau JE. Sementara yang kami dapat dari limpahan dari kasus Bali ada 6 orang yang menjadi korban daripada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Selain dugaan eksploitasi ekonomi, motivator JE telah menjadi terdakwa kasus pencabulan sejumlah siswa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tandakwa yang sebelumnya ditahan dijemput paksa oleh tim gabungan dari Kejati, Kejari Malang, dan Ditut Reskimum Polda Jawa Timur. Dan kita berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-berat mungkin. Mengapa? Karena notabene pelaku ini sebagai seorang pendidik tapi justru melakukan suatu tindakan yang tidak senang atau tidak amoral. Nah, permasalahan kekerasan seksual ini saya rasa menjadi suatu persoalan yang serius bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan suatu kejahatan yang luar biasa. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan. Karena lebih dari satu tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang. Tim Liputan AI News